Pemirsa untuk pertama kalinya negeri sepucuk Jambi 9 Lura memperingati hari adat Melayu Jambi pada Sabtu 2 Juli 2022. Puncak peringatan hari adat ini berlangsung sukses yang digelar oleh pemerintah provinsi Jambi bersama lembaga adat Melayu Jambi. Mbak Pantun Soloko mengatakan bukanlah kopi sembarang kopi, kopi jangkat minuman pagi, bukanlah hari sembarang hari, hari adat Melayu Jambi. Syair Pantun dan Indah tersebut merupakan pantun yang disampaikan oleh Gubernur Jambi Al-Haris saat puncak acara peringatan hari adat Melayu Jambi Sabtu 2 Juli 2022 bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Dalam kesempatannya Al-Haris mengucapkan selamat hari adat Melayu Jambi 2 Juli 2022 dan menjadikan lembaga adat Melayu Jambi ini menjadi etala seadat di Pulau Sumatera bahkan di Indonesia nantinya. Dirinya meminta kepada Ketua Alam Jambi agar dapat semakin bersinergi dalam menyiapkan langkah-langkah konkret serta memiliki tujuan agar rakyat Jambi mengetahui dan melestarikan adat Melayu Jambi. Ketua kami untuk Ketua Alam Jambi yang tugas Ketua Alam Jambi sangat ingin sekali agar lembaga adat Melayu Jambi ini membuat langkah-langkah konkret yang bertujuan agar rakyat Jambi ini mengetahui dan melaksanakan adat istiadat di tengah-tengah masyarakat Ketua Alam Jambi. Kemudian juga dengan kata 2 Juli ini bertapang hari adat ini, sementara itu Ketua Alam Jambi Hasan Basri Agus menyebutkan hari adat Melayu baru ditetapkan sejak kepengurusan lam periode saat ini. Dan itu berdasarkan cerita lama bahwa 2 Juli 1502 sudah pernah ada pertemuan lembaga adat se-Jambi di Bukit Siguntang-Guntang Tebo. Kemudian dalam rangka peringatan Hari Adat Melayu Jambi yang perdana diperingati pada 2 Juli 2022 ini, lam Jambi menyelenggarakan berbagai kegiatan antara lain ziarah makaman dan Ketua Umum Adat Melayu Jambi, Lomba Saloko Adat, dan Bakti Sosial. Dan di setuju doanya waktu, pemurannya sekalipun dan Rambang Jambi. Kemudian semoga hari ini menganggap kejarahan ini. Dan Insya Allah, ini acara setiap langkah untuk menghentikan anak-anak satu. Pada acara peringatan Hari Adat Melayu Jambi ini juga dilakukan penyerahan sertifikat inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional dari kakak Wilkum dan HAM Provinsi Jambi kepada Ketua Lam Jambi. Penyerahan buku putih oleh Prof. Mukhtar Latif kepada Ketua Lam Jambi Hasan Basri Agus serta pemasangan pin kepada pembina Lam Jambi.